Halo temanku semua Selalu ikuti video-video terbaru aku ya Di channel Indri Wong Banyumas Biar nanti saya jadi tambah semangat Untuk membuat video-video pendek Maupun video panjang teman-teman Sekarang di tempat saya itu lagi Mau memulai bercocok tanam pohon Padi teman-teman Kemarin ini sudah dikasih air Karena kemarin itu kekeringan teman-teman Jadi kita ambil air dari saluran irigasi Menggunakan mesin Setelah sudah cukup airnya Baru dibajak Lihat tuh disamping sebelah sana itu Lihat sawahnya masih kering Belum dikasih air dan belum dibajak Kalau di sebelah sini teman-teman lihat Tuh Sebelah sini tidak ada air ya teman-teman Lihat perbedaannya Kalau di sini banyak air Karena kemarin dikasih air Satu malam sampai tadi pagi itu Kemudian pagi-pagi dibajak teman-teman Jadi perbedaannya bisa dilihat ya teman-teman Sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya itu Berbeda jauh teman-teman Tapi Dengan adanya Masalah seperti ini Pak Tani pun tetap Semangat untuk bertani Demi siapa? Demi kita semua Agar kita Bisa makan nasi Tuh lihat Ini air dikasih air di sebelah sana kering Jadi Tapi kalau yang sawah di sebelah sana itu Sebelah itu yang belakangnya pohon pisang itu Banyak airnya Karena irigasinya itu Mengalir ke sana Kalau Yang ke sini itu Irigasinya itu tidak bisa mengalir ke sini Jadi harus Menggunakan mesin teman-teman Kering kerontang nih Saya pun bisa jalan tuh Bisa jalan Kita bisa lari-lari Bisa jalan di Sawah petakan sini Karena ini kering teman-teman Sebelah sana sudah basah Kita harus tetap bersyukur teman-teman Makanya kita harus Banyak-banyakin bersyukur Kalau kita masih diberi Rezeki sama Allah Rezeki sehat Rezeki Sandang pangan Yang Lebih dari biasanya Beri rezeki anak soleh-soleha Ini teman-teman Lihat saya lagi berjalan di Atas Tanah petakan sawah Sebelah sini teman-teman Tadi lihat ya Sebelah sini Sawahnya itu kering teman-teman Tuh 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 Tidak ada air Sama sekali tuh teman-teman Disini belum waktunya sih Belum waktunya ditanam Jadi belum di Dialiri air Teman-teman Lagi sibuk di sebelah sana Yang Pipitnya sudah siap Untuk ditanam Teman-teman Nih Sebelah sini sudah mulai Ditanamin Petakannya teman-teman Jadi Dikasih air Langsung di Bajak Langsung ditanamin Teman-teman Teman-teman Ini alat yang Buat itu Buat bikin garis Biar nanti Nanamnya itu Lurus-lurus Teman-teman Ayo kita lihat Ke sebelah sana Yang Apa namanya Yang tidak kurang air Teman-teman Tuh Di sebelah sini Kurang air kan Tidak ada air Kering Kerontang Teman-teman Karena Di sini itu Sudah hampir Satu bulan Tidak turun Hujan Teman-teman Jadi Seperti ini Tadinya kan Setelah panen Kan ada hujan Terus kita Panen kan Habis itu Langsung kita Bajak Pertama kali Dibajak itu Emang masih ada air Kemudian Setelah dibajak Beberapa hari Setelah dibajak itu Hujan tidak turun Teman-teman Jadi Petani sudah Terlanjur Menyebar bibit Si padi itu Jadi Mau tidak mau Harus Ditanam Jadi Prosesnya Mengambil air Dari irigasi Menggunakan Mesin Teman-teman Kalau yang Di sebelah sana Itu Banyak banget Air Teman-teman Melimpah Karena Irigasinya Ini Airnya Kebanyakan Kesana Teman-teman Jalannya Tidak Tidak Bisa Ke Arah Sana Bisanya Ke Arah Sini Teman-teman Jadinya Seperti itu Yang Di pinggir Desa Kekurangan Kekurangan Teman-teman Disini Airnya Melimpah Alhamdulillah Ya Jadinya Bila ngalamin Walaupun Hujan Tidak Turun Tapi Di sebelah Sini Banyak Airnya Sampai Kesana Kesana Full air Alhamdulillah Semoga Tahun ini Bisa Panen Pari Padi Dengan Melimpah Tanpa Adanya Halangan Seperti Hama Hama Amin Amin Terima kasih Teman-teman Sudah Menonton Video Saya Jangan lupa Like Share Dan Comment Dan Selalu Ikuti Channel Saya Dan Lihat Video Saya Yang Terbaru Teman-teman Biar Saya Tetap Semangat Untuk Membuat Konten-konten Terbaru Oke Terima kasih Bye Wassalamualaikum